hari ini aku mau review monster-monster ys betina kenapa saya review ini kok ys betina yang siap waduh berapa mas pokoknya tak siapin dulu untuk yang betina-betina gede ini harganya sekitar 2,5-3 juta selamat menikmati selamat datang di save media halo apa kabar kalian teman eh teman salam sehat gak usah panjang lebar pokoknya aku doain buat kalian yang terbaik selalu terbaik hari ini aku mau review monster-monster ys betina kenapa saya review ini kok betina gak jantan jantannya masih pada di pantau dulu nanti dipisah-pisah kandang gantung biar kalian nanti kalau yang ambil di CRV media gak kesusahan di CRV kenari gak kesusahan mas ini burungnya udah siap belum mas ini burung udah kondisi cuaca belum tenang setiap pembelian kenari di CRV media jangan takut trouble kalau seandainnya spek tidak sesuai yang saya katakan kalian bisa minta revan atau ganti burung tenang aja ya saya selalu mencoba untuk menjadi pedagang yang amanah nah ini saya lihatin kemarin saya udah saya pisah-pisah tau betinanya itu monster gede-gede ini stoknya masih sekitar 50an ekor jadi mas ys betina yang siap berapa mas harganya jadi gini ya burung kalau baru turun baru dateng itu harus dikondisikan dulu nanti dipisah-pisah dulu kayak gini nah ini kan sudah mulai tak pisah nanti kelihatan yang pennya udah buka udah mulai sobek-sobek koran sebenarnya ini dipoliar udah ada yang udal-udal koran nih itu udah di pada diadul-adul korannya itu berarti dia sudah mulai udah mulai beranjak dewasa asik beranjak dewasa pokoknya tak siapin dulu untuk yang betina-betina gede ini harganya kisaran 2,5-3 juta saya nggak mau lebih dari itu karena ya pasaran betina emang segitu mas yang gede kisah tetep aja 3 juta kalau kalian beli rop-ropan mungkin harganya bisa tak kurangin tapi nggak banyak karena ya saya cuman cepet aja biar habis stoknya soalnya terlalu banyak betina juga nanti malah daripada nolor kosong mendingan tak jual saya nyisain beberapa nah ini contohnya ini kayak gini nih big size postur warna cerah ini saya jualnya 3.000 terus yang gede-gede kayak gini ini cerah-cerah ini 3.000 yang 2,5 gimana mas yang 2,5 itu yang hijau-hijau kayak gini nih ini ini hijau-hijau-hijau kayak gitu tuh 2,5 jadi yang 2,5 cuma dikit nah kalau nanti ada yang minta review satu persatu nanti bakal tak video satu persatu terus tak posting jadi nanti tak liatin pennya udah siap belum kondisinya masih gerebung apa enggak udah adaptasi pakan belum udah makan biji-bijian belum yang dokoh makannya apa itu nanti tak review satu-satulah pokoknya aman tenang pokoknya kalian langsung kontak aja ke Facebook atau fanpage saya nanti saya data harga dan lain-lain tak posting disitu pokoknya jangan sampai ketinggalan karena saya kemarin udah bilang selamat datang musim impor segment ketiga pokoknya itulah saya lagi mulai review satu persatu kemarin ada yang nanya mas kok belum di posting satu persatu kalau posting satu persatu itu kan juga harus ada video gacornya harus ada video geraknya dan lain-lain jadi sabar ya sabar itu kerem jangan buru-buru tenang nanti yang minta daripada kalian WA saya mas video dan lain-lain tunggu di postingan kalau yang udah percaya sama saya nanti mas saya bilang gacor ini 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 ya nanti tak kerem video geraknya aja nanti pokoknya kalau di tempat saya kalau tidak sesuai spek yang saya bicarakan pasti tak repan tenang aja masih ada star dulu juga itu tunggu ini masih video yang gacor-gacor sama yang betina-betina montol-montol nanti tak sebulannya siji-siji tenang ya tenang-tenang tenang-tenang oke dong sementara itu dulu review dari kita pokok ikuti terus jangan sampai ketinggalan nanti postingan saya akan menyusul ya jangan lupa like, komen, subscribe ikuti terus konten saya tips-tips menarik dan seputar perkenarian indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih